Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pada bulan Ramadan ini, sebuah perisiwa biadab terjadi di Sumatera Barat. Di daerah Lengayang, pesisir selatan, terjadi persekusi terhadap dua perempuan muda pemandu karaoke. Oke, kedua perempuan itu ditelanjangi, diarak, dan diceburkan ke laut oleh segerombolan pria. Perempuan yang pertama berusia 19 tahun, yang kedua 24 tahun. Para pria pengecut itu dikabarkan marah karena dua perempuan itu masih bekerja di sebuah kafe di malam hari bulan Ramadan. Dalam video yang beredar terlihat, dua perempuan itu meminta ampun. Dalam perintihan, mereka mengaku tidak melakukan apa-apa. Namun permohonan itu sama sekali tidak dihiraukan. Keduanya tetap diarak dan dibuang ke laut. Dikabarkan ada sekitar 300 pemuda yang menggeruduk kafe dan kemudian membawa keluar dua pemandu karaoke itu. Ini luar biasa biadab. Bupati pesisir selatan Rusma Yul Anwar mengutuk keras tindak persekusi tersebut. Menurutnya ini tidak manusiawi. Seharusnya, katanya, warga tidak main hakim sendiri dan membiarkan aparat hukum memprosesnya kalau memang terjadi pelanggaran hukum. Ia meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap para pelaku. Dikabarkan pula, seusai aksi masa, Satpol PP menyegel kafe tempat kedua perempuan bekerja. Satpol PP menyatakan, kafe tersebut telah melanggar perda tahun 2016 soal ruang karaoke dan perempuan pemandu lagu. Mereka juga menyatakan bahwa warga tidak nyaman dengan keberadaan kafe sekaligus karaoke tersebut. Seperti saya katakan, ini adalah sebuah tindakan yang biadab. Kaum pria yang mengarak dua perempuan itu pengecut luar biasa. Saya tidak habis pikir bagaimana mungkin itu bisa terjadi di sebuah daerah yang selama ini dikenal memiliki adat keislaman yang kuat. Saya setuju dengan Pak Bupati yang mengatakan, ini adalah tindakan tidak manusiawi dan para pelakunya harus ditindak secara tegas. Namun, terkait periswa ini, kita harus mengajukan beragam pertanyaan di berbagai level persoalan. Pertama, soal hukum. Kenapa ada hukum yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan tidak boleh ada karaoke? Apa yang salah dengan membuka jasa karaoke di malam bulan Ramadan? Kalaulah dikatakan ada perda yang melarangnya, harus dipertanyakan mengapa ada peraturan daerah yang melarang karaoke di malam bulan Ramadan? Dari yang saya tahu, selama ini dalam Islam tidak ada larangan untuk menyanyi di malam bulan Ramadan. Apakah salah kalau di malam hari orang bernyanyi? Apakah di malam hari Ramadan, masyarakat diminta hanya bertarawih dan mengaji? Tentu saja adalah indah bila pada bulan suci itu, umat Islam rajin beribadah. Tapi apalah entah salah kalau ada sebagian umat Islam yang memilih bernyanyi? Apakah salah orang yang berprofesi menemani tamu yang ingin mengisi malam dengan bernyanyi-nyanyi? Para penggeruduk itu mungkin menuduh bahwa di dalam layanan karaoke diduga ada bentuk-bentuk pelayanan jasa seksual. Tapi apa tuduhan itu berdasar? Tidakkah seharusnya dibuktikan dulu bahwa memang ada praktek-praktek asusila ketimbang langsung menghakimi bahwa para pemandu karaoke itu terlibat dalam praktek semacam itu? Kedua, kalaulah memang melanggar, bukankah seharusnya ditindak adalah pengelola kafe? Kalau saja memang ada aturan bahwa tidak boleh ada kafe yang menyajikan perempuan pemandu lagu, kenakan sanksi pada pemilik kafe, kasih denda atau bahkan sekalian tutup sementara atau tutup permanen. Pemilik kafe lah yang menentukan apakah dalam kafe mereka ada karaoke atau tidak. Pemilik atau pengelola kafe lah yang menentukan apakah tindakan asusila dimungkinkan terjadi di kafe. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, mereka lah yang melanggar hukum. Ketiga, mengapa kedua perempuan itu harus dihukum dengan cara biadab semacam itu? Apa kesalahan si kedua perempuan itu sehingga mereka layak dihina dengan cara serendah itu? Mereka adalah karyawan atau orang yang dibayar untuk bekerja di kafe itu. Kenapa semua kemarahan harus ditimpakan pada mereka? Kalaulah ada rantai kesalahan, mereka hanya berada di rantai terbawah. Kenapa masa yang terdiri dari para pria muda itu harus mengarahkan sasaran pada kedua perempuan itu? Mengapa yang diarak bukan si pemilik kafe? Saya tidak mengatakan boleh untuk melakukan tindak biadab itu kepada si pemilik kafe. Tindakan barbarik semacam itu tidak boleh dilakukan pada siapapun. Tapi mengapa secara spesifik tindakan itu diarahkan pada mereka yang sekedar menyanyi di malam hari? Apa kejahatan mereka? Dalam hal ini perlakuan terhadap para pemandu karaoke ini mirip dengan perlakuan terhadap pekerja seks komersial. Mereka juga lazim yang diburu-buru kamtip, mereka yang dibawa ke kantor polisi. Padahal yang paling memperoleh keuntungan adalah germo yang justru hampir tak tersentuh. Begitu juga dengan para klien, para pria pengguna jasa PSK. Jarang sekali kita melihat ada rekaman penggerbekan prostitusi yang menampilkan wajah pengguna. Yang jadi pusat perhatian hanyalah para pekerja. Mereka lah yang digiring di truk-truk ketertiban umum. Ini juga yang terjadi dalam kasus pemandu karaoke ini. Mungkin karena mereka adalah perempuan yang lemah. Mereka ingin jadi sasaran kekejian kaum pria pengecut itu. Terakhir, mengapa bentuk hukuman terhadap kedua perempuan itu adalah dengan cara diarak, ditelanjangi, dan dilempar ke laut? Itu menurut saya tindakan yang di luar peri kemanusiaan. Taruhlah kaum pria maco itu marah dan ingin memberi pelajaran. Tapi apa perempuan muda itu perlu diarak? Apa perlu ditelanjangi? Apa perlu dilempar ke laut? Perilaku biadab macam apa lagi yang bisa melampau itu semua? Dan yang paling ironis, para pelaku persekusi itu melakukan tindakan keji itu dengan membawa-bawa agama. Mereka tentu menuduh perempuan itu sebagai perempuan yang melanggar ajaran agama yang suci. Mereka menganggap kedua perempuan itu sebagai kaum yang hina dan layak diperlakukan dengan cara serendah itu. Apakah kejahatan yang dilakukan kedua perempuan itu sehingga mereka harus dipermalukan seperti itu? Mereka hanya menjadi pemandu lagu di karaoke. Dan itu mungkin mereka lakukan karena keterhimpitan ekonomi. Mungkin karena hanya dengan menjadi pemandu lagu lah mereka bisa survive. Tapi kalau lah mereka memang menjadi pemandu karaoke bukan karena keterdesakan. Melainkan karena pilihan sukarela. Ya apanya yang salah? Apa yang salah dengan menjadi pemandu lagu di karaoke? Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Dan saya yakin ujung-ujungnya kita semua bisa paham betapa apa yang terjadi di Sumatera Barat ini tak sejalan dengan akal sehat. Iba saya melihat nasib yang harus dialami kedua gadis muda itu. Mereka sama sekali tak pantas diperlakukan seperti binatang. Mudah-mudahan mereka bisa pulih dari trauma yang sangat mengerikan ini. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!